Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys sobat insiders Jadi di video kali ini admin mau ngebagiin info Tentang daftar 3 hp harga 500 ribuan paling recommended Buat kalian beli spesial lebaran ya guys ya Jadi lebaran kalian bisa beli hp murah nih guys Namun langsung aja kita bahas dalam daftar 3 hp tersebut Di urutan pertama ada maxtron s10 lite ya Jadi ponsel yang dirilis pabrikan tanah air di tahun 2021 ini Kini dijual di harga sekitar 500 ribuan aja nih guys Untuk speknya sih Contohnya dari segi dapur pacu ponsel ini udah bawa CPU word core 1.3 gigahertz plus paduan memori RAM 2GB dan 8GB Sebagai internal storage nya Yang dapat di expansi menggunakan microSD device nya Ya cocok lah buat WA serta sosmed ringan sehari-hari nih Beran cekup bagian desain untuk bagian depan Terdapat balutan layar seluas 5,5 inch berpanel IPS LCD Sementara bagian belakangnya membawa desain dengan mono kamera resolusi 5 megapixel aja Dan 5 megapixel lainnya sebagai selfie kamera Nah untuk bagian baterai nih Ponsel ini sudah ditepang dengan baterai berkapasitas 3000 mAh Nah buat kalian yang penasaran Ponsel ini juga sudah 4G ya guys ya Link pembeliannya ada di deskripsi video di bawah Intro Di urutan berikutnya ada Gione Gen 1 Ponsel pabrikan Eropa yang satu ini Kini dijual juga di harga sekitar 500 ribuan nih guys ya Oh iya untuk statusnya kita belum tau ya guys ya Ini second atau refurbish atau baru nih Kalian bilang langsung aja chat ke sellernya ya guys ya Link pembeliannya ada di deskripsi video di bawah Nah dari segi dapur pacu nih Ponsel ini udah pake chipset Mediatek MT6739 Plus paduan memory RAM 2GB dan 16GB sebagai internal storage-nya Yang juga masih bisa diekspansi menggunakan microSD Nah beran cekup bagian desain nih Ponsel ini sudah bawa balutan layar seluas 5,45 inch Berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD Plus Sentar bagian belakangnya membawa desain dengan mono kamera aja nih Beresolusi 8MP dan selfie-nya juga 8MP Nah beranjak ke bagian baterai nih Ponsel ini sudah pake baterai berkapasitas 3200 mAh Nah untuk kelebihan lainnya Ponsel ini juga sudah disupport dengan 4G LTE Penting banget ya guys ya Nah di urutan selanjutnya masih di Maxtron ya Ini Maxtron S10 Play Ponsel yang dirilis pabrikan tanah air ini Juga dihargai sekitar 500 ribuan nih guys Nah ingat ya guys ya produk ini adalah produk resmi Link pembeliannya pun ada di deskripsi video di bawah Nah dengan harga segitu nih Ponsel ini menggunakan dapur pacu CPU quad core 1,3 GHz Paduan memory RAM 2 plus 8GB sebagai internal storage-nya Yang dapat diekspansi menggunakan microSD Cukup lah guys buat WA dan sosmed sehari-hari Beranjak ke bagian desain untuk bagian depan Terdapat ulutan layar seluas 5,5 inch Berpanel IPS LCD Sementara bagian belakangnya membawa mono kamera Beresolusi 5MP dan 5MP lainnya sebagai selfie camera Nah terakhir untuk bagian baterai Ponsel ini sudah ditopang dengan baterai berkapasitas 3000 mAh Ya cukup ya guys ya Dan untuk kelebihan lainnya Ponsel ini sudah disupport dengan 4G LTE Itu yang penting banget guys ya Nah buat kalian yang penasaran Link pembeliannya ada di deskripsi video di bawah Nah itu tadi guys Daftar 3P harga 500 ribuan paling recommended Versi Gadget Insight spesial lebaran tahun 2023 Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh